Intro Selamat pagi Indonesia Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 10 Wita bersama saya Arna Suputra Pemirsa pemerintah menargetkan mendatangkan 20 juta wisatawan ke Indonesia dan 40 persennya atau 8 juta wisatawan diharapkan disumbangkan dari kunjungan ke Bali Tingginya target tersebut hendaknya diimbangi pembenahan berbagai sarana penunjang yang hingga kini masih terkesan kurang memadai Menurut pengamat pariwisata Dewa Ngakan Rai Budiasa target Bali 8 juta kunjungan wisatawan ke Bali merupakan ide yang harus disambut baik Namun Pulau Bali merupakan pulau yang telah didesain dengan daya tampung wisatawan maksimum 5 juta Dengan target 8 juta kunjungan wisata pemerintah provinsi bersama instansi terkait harus siap dengan segala sarana pendukung yang harus dipenuhi seperti SDM Salah satunya adalah kurangnya pramawisata bahasa Mandarin Terkait akomodasi diakui secara kuantitatif memenuhi syarat Namun dari segi iklim usaha antara akomodasi yang satu dengan yang lain terlibat persaingan harga Kondisi ini berdampak terhadap kualitas layanan kepada wisatawan Dewa Ngakan Rai Budiasa mengingatkan pemerintah jika berkomitmen mewujudkan pemeratan ekonomi dan sarana-perasarana hendaknya pemerintah merangsang peran aktif masyarakat melalui pembangunan homestay dan program desa wisata Program-program ini tak hanya menguntungkan masyarakat tetapi juga menunjang upaya pencapaian target kunjungan Kemudian juga fasilitas Fasilitas yang ada sekarang ini Memang secara kuantitatif kelihatannya sudah memenuhi Tetapi dari segi persaingan harga itu masih terjadi tumpang jompleng-jompleng Sehingga dengan demikian ada akomodasi yang bisa diisi Ada akomodasi yang plong Sehingga pemerataan itu pun dari wilayah satu ke wilayah ini tidak merata Nah oleh karena itu AID Kementerian Pariwisata untuk merangsang masyarakat membangun homestay di masing-masing desa Dimana tahun depan dedikan direncana akan mencapai 1 juta homestay di seluruh Indonesia Maka ini ada satu solusi Sehingga dengan demikian masyarakat ikut berpartisipasi secara aktif Membangun rumahnya, membangun desanya untuk menampung wisatawan itu dalam bentuk homestay Dewang Akantraib Budi Asa juga mengatakan Pembangunan akomodasi pariwisata berupa homestay Merupakan solusi untuk menambah akomodasi pariwisata Tanpa melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku Seperti pelastarian lingkungan, tata ruang, serta adat dan budaya Sufiatna Bali TV Kami akan kembali di seputar Bali terkini 1 jam mendatang Selamat pagi dan sampai jumpa Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!